Jadi, jatuhnya pasang target itu... Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Syarifuddin Odang, bersama sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Balikpapan, menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kebupaten Ngawi, Jawa Timur. Penerimaan rombongan para wakil rakyat Kebupaten Ngawi ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Rombongan Wakil Rakyat Kebupaten Ngawi dari Komisi 2 dan Komisi 3 memiliki Kota Balikpapan sebagai kota tujuan kunjungan kerja tak lain untuk studi banding tentang perda keolahragaan dan perda penyelenggaraan layak anak. Dipilihnya Kota Balikpapan sebagai kota tujuan karena dinilai telah berhasil melakukan pembinaan terhadap keolahragaan dan pembinaan anak-anak serta lainnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kebupaten Ngawi, Supeno, mengatakan, Rombongan anggota DPRD Ngawi melakukan kunjungan kerja di Balikpapan bertujuan untuk studi banding tentang perda keolahragaan. Pasalnya di Kepupaten Ngawi untuk pembinaan atlet berprestasi sangat kurang, termasuk perhatian dari Pemkap Ngawi terkait bonus atlet maupun lainnya. Selain perda keolahragaan, rombongan juga menggali informasi tentang perda penyelenggaraan kota layak anak. Kami menginisiasi perda penyelenggaraan keolahragaan. Ketika kami menginisiasi itu tentu kami menyusun draft dan kami juga melakukan studi banding, belajar kepada kabupaten kota yang sudah punya perda itu. Salah satunya itu adalah Kota Balikpapan, perda 9 2012 itu yang sudah disahkan. Tadi Komisi 2 juga terkait dengan perda kota layak anak yang tentu di Kota Balikpapan juga sudah ada, sehingga teman-teman Komisi 2 yang menginisiasi perda yang sejenis itu lalu belajar ke sini. Itu sifatnya hanya semacam. Kami ingin banyak belajar dari proses penyusunan perdanya. Tentu juga keberhasilan dan kendala pada saat implementasi dari perda yang sudah disusun. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang, mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Ngawi yang melakukan studi banding tentang sejumlah program pembangunan kota. Menurut Odang, ada sejumlah program yang menjadi perhatian rombongan DPRD Kebupaten Ngawi diantaranya tentang penyelenggaraan keolahragaan dan kota layak anak. Tentang masalah perda keolahragaan dan perda tentang sistem pelaksanaan kota layak anak. Boleh disampaikan di perda keolahragaan dari Ketua DPRD Balikpapan? Yang pertama, perda kita sudah ada ke dalam nomor 9 tahun 2015. Tapi ada kendala masalah keuangan hampir sama tadi? Hampir sama, jadi kita memang akui. Karena banyak cabur malah turun. Ya, yang pertama itu adalah di BH kita kemarin, terus PONI. Kan ada dua sumber pendanaan kita di titik itu, dana anggara secara administrasi ada di PONI kan gitu ya. Kemudian dana untuk kecabur lewat di seporanya. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.